Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya, apa kabar? Lama banget ya, aku gak nge-vlog, karena ya gitu, aku lagi gak tau males banget yang namanya bikin video, jadi cuma ya kadang ada mood aja yang aku maulah gitu. Nah, di video kali ini, aku baru aja dari pasar, tapi aku belum belanja mingguan ya mam ya, aku cuma belanja sedikit, karena honornya belum turun gaji ya. Jadi cuma sedikit aja, aku beli bayam, terus jagung, tempe, dan oncom, sawi putih, tahu putih, dan bawang tadi ya, bawang-bawangan, terus cabai merah, serta ketimun. Udah itu aja yang aku beli, karena aku juga mau masak langsung hari ini, tiga menu langsung, yaitu aku masak oncom, terus sayur bayam, dan tempe, goreng tepung. Udah itu aja, terus nyambal tomat deh. Nah, ini aku lagi mau bersih-bersihin dulu, taruh di wadah, aku mau cuci-cuciin tahunya, terus aku juga mau, apa namanya, tahunya buat setok paling ya, jadi aku gak masak untuk hari ini. Jadi aku cuma bayam aja, yang aku masak timun juga cuma buat lalapan aja. Oh iya, lupa, ketinggalan otak-otak ya, aku beli otak-otak seharga 7.000 rupiah, gitu. Nah, ini oncomnya, aku seperti biasa, cuma mau ditumis aja, jadi menu hari ini cuma sederhana ya, bayam juga cuma cemplung-cemplung aja nanti, dan aku gak, gak pake bumbu berlebihan lah ya, karena aku juga belum, ya belanja bulanan jadi begini deh, eh belum belanja mingguan maksudnya, dan belum belanja bulanan juga sih. Nah, kalau mam semua pasti udah belanja bulanan ya, kalau aku udah banyak yang liat sih, kayaknya udah belanja bulanan, terus udah belanja keperluan mingguan, aku belum sama sekali ya, karena itu dia yang tadi aku bilang. Nah, ini aku juga cuci-cuci bayamnya, ini enak banget, pake baskom ini ya, multifungsi, jadi airnya gitu gampang keluar, tuh enak banget sih, terus besar juga wadahnya. Nah, sekarang aku mau tenggel-tenggelin aja, ini jagungnya, jadi biasanya aku tuh suwir ya gitu, aku, apa namanya, pipil gitu, tapi kali ini aku mau tenggel-tenggelin aja, aku besar-besarin aja, lagi kepengen kayak gini sih, jadi gak sesuai itu juga, sesuai mood aja gitu, maunya kayak gimana. Nah, terus kalau oncomnya, cuma aku tumis, tapi tumisnya bener-bener tumis kering gitu, enak banget kalau pake nasi anget, udah gitu doang sih. Hmm, dan aku cuma nyambel tomat deh. Hmm, dan bumbunya cuma bawang merah, cabai merah aja, udah. Ya, itu juga cuma dicemplungin aja, gak apa ya, gak ditumis dulu, dan harusnya pake terasi sih, tapi aku gak punya terasi, jadi yaudah apa adanya aja, karena bener-bener stok di rumah tuh habis banget dari terasi, dari kaldu jamur, cuma tinggal kaldu ayam aja, garam, terus gula, lada. Udah itu aja, yang lainnya pada gak ada habis semua, kasihan ya, ya gitu deh. Nah, pake tomat deh, udah gitu doang juga udah seger bayamnya. Nah, ini aku isiin dulu airnya, terus aku cemplungin, dan aku cemplungin jagungnya dulu, terus rebus dulu, sampai mendidih, nanti baru aku, apa namanya, masukin bayamnya gitu. Jadi, bumbu-bumbunya dulu ya, aku matengin baru bayamnya, karena bayam itu cepet banget ya, yang namanya lunak gitu. Dan bayam itu juga gak bisa diangetin, jadi harus sekali makan langsung habis, karena kalau misalnya kita juga nganetin terus, gizi dari bayamnya juga hilang, Kan bayam aja juga gak boleh dimasak terlalu lama, karena dari vitaminnya bayam itu akan hilang pastinya. Nah, sambil nungguin airnya mendidih, aku remes-remes dulu encomnya, kayak gini, aku remes-remes dulu ya, nanti tinggal ditumis deh, gitu. Jadi, aku kerjain dulu apa yang aku bisa kerjain, kalau misalnya memang ngerebus itu agak lama, jadi aku ngerjain yang lain dulu. Gitu deh, gimana sih mam-mam di rumah kalau misalnya masak, apakah kayak aku, kalau yang misalnya lama ditunguinya, itu ngerjain yang lain dulu. Dan, di video ini juga aku mau beres-beres area dapur, area belakang, jadi semuanya aku beresin dari area belakang, kayak misalnya dapurnya, terus kamar mandi, semuanya aku beresin, gitu. Ya, kali ini bener-bener cuma bekerja aja ya, hidup produktif aja sih sebenarnya, karena kalau kita berdiam diri aja juga gak enak ya, kayaknya badan tuh pada sakit deh, gitu. Jadi, pengennya bergerak, pengennya beraktifitas, apapun itu. Dan aku kadang selalu bingung sih, kadang juga mikir gitu, kadang mau buat video apa lagi, biar bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua, gitu. Jadi, gak cuma monoton gitu-gitu aja. Ya, tapi dengan keadaan, ya kondisi, keadaan, serta aku gak bisa kayak orang-orang yang harus, apa namanya, membuat sesuatu yang baru, kayak misalnya haul-haul lagi, beli-beli barang lagi yang baru-baru, atau memperlihatkan yang baru-baru, mereka jalan-jalan yang baru, atau gimana pun. Aku gak bisa, mams, karena ya, keterbatasan ya, aku itu dari keluarga bener-bener sederhana, dan aku ngerintis YouTube ini bener-bener dari awal, gitu. Gak langsung, aku punya duit, terus aku beliin sesuatu yang bisa membuat konten aku tuh wow, gitu. Jadi, semuanya bener-bener aku dari awal ngerintis, kayak misalnya makeover, aku low budget, gitu. Itu pun juga, ya, kalau punya uang ya baru beli, gitu. Kalau, kalau apa ya, jadi, gak terlalu dipaksakan lah ya, kalau aku gitu. Jadi, apa adanya aja, mams. Semoga mams semua juga ngeliat video aku ini gak bosan ya. Aku yakin, teman-teman semua pasti support aku dengan keikhlasan, teman-teman semua. Amin. Nah, tadi aku udah rebus bayapnya ya, itu gampang banget kan, cuma cembung-cembung aja. Dan ini aku bikin, apa namanya, tepung botempenya, itu cuma pakai garam, terus kaldu, ayam, dan lada. Udah, kalau pakai ketumbar, lebih enak lagi ketumbar bubuk. Cuma aku bener-bener gak ada, stoknya lagi habis, jadi cuma ini aja, oke. Dan aku juga gak terlalu cair, jadi setengah cair, setengah, apa namanya, kental, gitu. Tuh, aku masukin semua yang udah dipotong-potongin ya, mam, ya. Cuma pakai tepung terigu aja, tadinya mau pakai tepung beras, tapi kayaknya tepung beras aku juga habis. Dan mam, liat sendiri wajan enamel aku udah mau rusak, liat tuh. Udah kayak gitu, gampang-gampang lengket banget. Kadang aku mau beli wajan lagi aja, belum, belum sempet lah, belum bisa lah gitu. Beli wajan yang kayak, misalnya aku pengen banget, punya wajan yang kayak keramik gitu, bahan keramik. Cuma harganya, wow, fantastis ya menurut aku. Karena aku masih mikir-mikir banget kalau buat beli-beli yang terlalu mahal gitu. Nah, ini tempenya goreng, sampai bener-bener kecoklatan ya. Gini deh, mams, aku gak mau terlalu banyak bicara, takutnya mams semua juga bosan, gak dengerin aku ngomong. Jadi, tonton aja videonya sampai selesai. Kalau misalnya nanti ada yang perlu aku omongin, nanti aku bicarain gitu. Nah, ini lanjut, mau tumis oncomnya ya, mam, ya. Seperti biasa, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan tomat. Aku gak punya cabai rawit, harusnya pakai cabai rawit, enak banget gitu. Dan aku masih ada stok daun bawang, jadi nanti aku cuma pakai daun bawang aja. Aku lupa banget beli kemangi gitu, lebih enak pakai kemangi. Enak banget sih, sumpah. Kalau pakai nasi hangat. Kalau mams sebelum coba bikin oncom kayak gini, Atau sebelum-sebelumnya cuma oncom dikuahin atau gimana, aku gak ngerti semua tuh kayak gimana bikin oncom. Tapi aku lebih suka bikin oncom tuh kayak gini, udah gitu doang. Kadang makan pakai nasi hangat, tempe goreng, top, markot top. Apalagi pakai sambal. Hmm, mantap. Nah, kalau ini kalian gak perlu takut. Kalau misalnya numis oncom, nempel-nempel kayak gitu. Tetap tumis aja sampai kering, nanti gampang. Wajannya cuma cukup direndam pakai air, terus dicuci dengan sabun cuci piring. Insya Allah, hilang gosong-gosong dari oncomnya. Jadi gak perlu takut ya. Aku juga udah sering kok kayak gini. Tapi kan oncom cuma makanan, itu pasti juga hilang dengan cara direndam. Terus langsung deh dicuci dengan sabun cuci piring. Dan oncomnya juga udah jadi. Alhamdulillah, semua masakan sederhana aku udah jadi semua. Dait tempe goreng, sayur, oncom, sambal, dan nasi. Jadi tinggal dimakan aja deh. Alhamdulillah ya, dengan menu sederhana kita masih bisa makan. Nah, lanjut disini aku mau giling cucian dulu. Sambil giling cucian, aku mau bersih-bersihin area dapur bekas masak. Dan ini pasti udah ganti kostum ya. Yang namanya bekerja di area belakang itu pasti basah menurut aku. Karena kan aku juga mau bersihin kamar mandi. Nah, ini setiap masak itu aku selalu bersihin dapur. Dan gak cuma sesekali ya. Jadi setiap hari habis masak aku selalu bersihin dapur. Bahkan tempat bumbunya juga udah aku lap-lapin gitu. Jadi semuanya aku bersihin gitu. Gak cuma kayak seminggu sekali tempat bumbu dapur atau apapun. Aku selalu bersihin setiap hari. Karena sayang ya, aku itu udah makeover dapur ini. Udah bersih, jadi aku gak mau kayak kotor lagi atau menumpuk gitu kotorannya, minyak-minyaknya. Aku gak demen aja gitu. Gak suka. Jadi aku selalu usahain konsisten itu selalu bersihin gitu. Apalagi kan dapur aku, ding-dingnya itu selalu pakai, eh maksudnya pakai wallpaper ya. Jadi harus tetap selalu bersih. Dan di area sinknya pun aku selalu bersihin. Karena area sink ini sering juga dipakai. Apalagi karena air ya kan. Terus banyak sisa-sisa makanan atau apapun. Biar gak nempel-nempel juga geli ya. Kalau udah namanya nempel-nempel debu, makanan, kotoran. Pasti ya gitu deh. Sayang aku juga kayaknya kalau misalnya udah bersih tuh kotor lagi gitu. Nah lanjut bersihin area kamar mandi. Nah area kamar mandi ini selalu aku bersihkan setiap hari ya mams ya. Karena aku gak mau yang namanya berlumut lagi. Dari maksudnya aku dulu kamar mandi aku tuh gak kayak gini. Jadi kalian bisa lihat makeover kamar mandi loh budget aku tuh kayak apa. Kurang lebih tuh minimal 500 ribu modalnya untuk area kamar mandi. Ukuran sekitar 1,8 meter kali 1,2 meter lah kalau gak salah ya gitu. Nah ini selalu aku bersihin dari kaca-kacanya juga. Apalagi yang namanya mandi itu kan selalu nyiprat airnya. Jadi selalu kena kacanya. Kaca ini juga aku murah banget. Kalau kalian belum tahu peralatan kamar mandi aku tuh. Kalian bisa juga lihat di Shopee haulnya. Untuk kamar mandi aku. Nah ini kenapa ada ember di atas. Karena nanti aku sikatin bawahnya. Jadi aku taruh atas dulu embernya. Karena aku gak ada penampungan. Jadi aku pakai bak mandi dan pakai ember. Dan kalau untuk ambil air rudu aku bikin padasan sendiri ya. Pak Su bikin padasan sendiri buat khusus air rudu. Nah itu dindingnya juga selalu aku lap-lap gitu. Gak tahu kenapa. Kalau yang namanya udah bersih tuh aku seneng aja. Kalau misalnya bersih terus gitu. Jadi gak kotor lah ya. Nah tadi aku keluar dulu sebentar. Karena Pak Su mau masuk ke mandi. Terus selanjut deh aku langsung sikat-sikat. Tin lantai-lantainya. Dan kalian lihat ya. Aku pakai bak penampungan dan padasan. Itu karena aku gak punya penampungan air. Nah ini selalu aku semprot-semprotin. Kayak gini. Oke deh moms. Terima kasih yang udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan bisa diambil baiknya. Dibuang buruknya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.